Apa, Ustaz? Bolehkah seorang istri meminta izin untuk berdakwa di luar rumah sedang suami tetap di rumah, Ustaz? Ya, jadi salah satu di antara kewajiban seorang istri sebagai makmum di dalam rumah tangga, ketika keluar rumah, itu minta izin kepada pemimpin rumah tangga. Apalagi memang, apalagi suaminya ada di rumah. Menjalankan ibadah saja, dalam hal ini ibadah sunnah, misalnya istri mau puasa sunnah, itu harus minta izin sama suami. Ya, harus minta izin sama suami, apalagi misalnya keluar untuk berdakwa, ini juga ada satu amal yang bisa sunnah, bisa wajib. Ya, tentu harus minta izin, apalagi suami ada di rumah. Keinginan suami kepada istri itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi waktunya, tidak bisa diprediksi kondisinya. Sehingga salah satu di antara hikmah seorang istri minta izin, dari sisi itu. Ya, karena itu singkatnya adalah dia wajib minta izin. Ya, mungkin gimana kalau tidak diizinkan? Kalau tidak diizinkan, ini ya, ini mungkin pertanyaan yang berat ini semuanya. Bagaimana kalau seorang istri mau pergi berdakwa tidak diizinkan oleh suami? Itu hak daripada suami. Sekalipun itu adalah kebaikan, tapi tetap dia adalah merupakan hak daripada seorang suami. Namun suami yang bijak, di sini suami diuji. Seorang suami yang baik, itu diuji. Bagaimana dia memanage kebaikan-kebaikan itu. Dakwa, itu adalah kebaikan. Kalau masih bisa dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan, misalnya, kalau itu adalah kegiatan rutin, bisa ditunda, ya, mungkin bisa disampaikan kepada istri, ditunda aja lah. Jadi istri di sini yang harus mengalah. Nah, coba disampaikan dulu, kita punya murid-murid, ya, misalnya ada kelompok belajar Islamnya, ya, yang rutin, bisa dikomunikasikan, bisa enggak? Hari ini, bisa ditunda dulu, ya, di hari yang lain. Bisa dikomunikasikan, bisa dicari bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya. Atau misalnya suami yang mengalah. Oke, Pak, kalau gitu, Bapak, ada kebutuhan, cepat saja. Saya tunaikan cepat. Itu kalau offline. Akan lebih cepat lagi kalau online. Ya, misalnya dia berdaun, tapi yang dimaksud tadi kan keluar rumah, ya. Ya, diusahakan cepat. Dan di sinilah pentingnya komunikasi itu. Kalau kita tidak mau berbicara, kita tidak mau terbuka, sulit kita untuk menemukan meeting point. Sekarang, kita akan berbicara di sini.